Oke semua, kali ini saya akan memberikan pengalaman saya dan mentutorialkan ya bagaimana cara mengulik chord dalam sebuah lagu atau bagaimana cara mencari chord secara mandiri di lagu tersebut atau di lagu yang ingin kita cari chordnya oke disini saya ada 4 tahapan, 4 stage yang harus kalian pahami ini untuk pemula ya, nanti karena kalau untuk advance sendiri itu ada chord chord variasi-variasi, kalau ini chord dasarnya untuk pemula oke langsung saja, cara yang pertama atau langkah yang pertama adalah kalian harus mendengarkan lagu tersebut ya iyalah, kan kalau mau mengulik chord harus didengarkan lagunya tanpa mendengarkan lagu tersebut, kalian gak mungkin bisa iringi contoh gini, kalian suruh ngiringin seseorang bernyanyi, kalian dikasih liriknya, kalian dikasih sama chordnya, kalian pasti juga bingung mau mainnya seperti apa makanya mendengarkan lagu itu penting seperti itu ya nah sampai mendengarkan lagu tersebut itu sampai kalian mengerti alurnya oh nanti di lagu ini sebelum rev itu misal di bagian song, bagian lagu yang sebelum rev itu ada berapa kunci ya, ditebak-tebak dulu digesting dulu ya, ditebak nah nanti yang kedua nah langkah yang kedua itu mencari nada dasarnya ya mencari nada dasar di lagu tersebut kira-kira nada dasarnya apa nah cara mencari nada dasar kalau lebih gampang pengalaman saya itu seperti ini kalian menggunakan earphone atau headset kalian ya peng tujuannya untuk apa tujuannya untuk lebih detail atau jelas itu bahasanya karena biasanya bassnya pindah itu chordnya biasanya juga pindah biasanya kunci on kalau beda dengan kunci on ya kalau dasar biasanya bass pindah chordnya pindah seperti itu jadi perlu earphone lebih jelas lebih detail perpindahan chordnya dan misal saat ini kalian boleh skip dulu kalian dengar lagu ini oke kita sebagai contoh ya lagu itu kita coba cari dari mana nada dasar lagu tersebut oke kita ulang lagi apakah kalian sudah ketemu nada dasarnya coba kalian cari oke lagu tersebut nada dasarnya adalah dari C oke setelah ketemu dari C apa yang harus kita lakukan untuk mencari nada-nada selanjutnya atau chord-chord selanjutnya yang harus kita lakukan adalah langkah ketiga adalah menggunakan family chord atau chord keluarga atau progresi chordnya ya misalnya dari dasar C itu progresnya kemana saja atau perpindahannya kemana saja atau pasang-pasangannya apa saja sih kalau chord C ini pada umumnya seperti itu nah untuk lebih mudah dalam memahami chord C ini pasang-pasangannya apa saja kalian bisa lihat video saya ini scale ya namanya scale atau gini nah ini C ini disebut 1 misalnya gitu umumnya ya D disebut 2 E disebut 3 F disebut 4 G disebut 5 A disebut 6 B disebut 7 dan kembali lagi disebut 1 begitu C nah keluarga atau family chord atau susunan chordnya dari nada dasar C itu pasang-pasangannya adalah C tadi apa ada D D jadi C D tapi D nya D minor ini umumnya ya kalau sudah variasi bisa menggunakan D mayor cuman disini C umumnya terus D D minor itu family chordnya ya terus E C D E nya E minor atau E mayor boleh tapi E minor ya disini jadi C D E E minor habis itu E F F seperti ini habis itu F F seperti ini ya chord G atau gitu juga variasinya boleh habis itu A atau di 6 nya itu A ya A minor seperti itu habis itu di B nya B dim ya seperti ini atau B oke nah itu merupakan family chord dari C itu nanti kalau misal nada dasarnya bukan C ya family chord dari chord lain misal D ya kita cari D ini apa saja sih kan pasti dalam huruf alfabet itu abjad kan tadi C D E F G A B kalau D berarti lanjutannya D E F ya kan D D E F G A D E F G A B C C D itu family chord nya nanti bisa dilihat kalau F gimana cari lagi tetap disitu di skalanya dihafalkan nah kita kembali lagi dari nada dasar pemula dulu yang C ya kita ulik lagi lagu yang tadi yang di awal kita dengar nah setelah kita ulikkan kita dengar bass nya habis C cari kira-kira di apa pasti gak lari jauh dari family chord nya misal habis C oh iya ke A minor oh iya ke A minor itu ada di progresi atau di tangga nada atau di susunan chord C A minor habis itu ke mana misal cari lagi oh gak pas ya ke G ke D minor gak pas oh ke F pas nih lagi nih nah seperti itu habis itu cari lagi chord ending nya jadi kalian menemukan di chord yang tadi misal di lagu umu tadi yang demi lagu tadi ya oke itu tahapan-tahapan mencari lagu yang versi pemula ya sangat gampang sekali nah untuk kalian yang baru awal dalam mencari sebuah chord dihafalkan dulu family chord nya kalau sudah hafal seperti ini nah kalian terus mencari di lagu lain di lagu lain pasti kalian akan menemukan sesuatu lagi yang berbeda oh ini beda ya dari family chord nah itu dinamakan chord variasi seperti itu untuk dasarannya kalian harus belajar ini dulu di asa feeling kalian di matangan feeling kalian dibiasakan nanti tebak nada misal di lagu abis ini ke nada apa ya jadi kalian sebelum tanpa melihat family chord misal chord nya beda kalian sudah tahu oh ini masih ke F ini jalannya jadi di dipertajam di asa feeling nya seperti itu kalau dasarannya kalian harus ini dulu paham family chord nya abis itu di asa dasarannya pakai apa feeling kalian seperti itu ya dan ini ada beberapa rumus teori yang sering digunakan di dalam chord biasanya itu kan tadi kita sepakat sebutnya C itu 1 kalau D berarti 2 E 3 F 4 seperti itu ya ada sistem kayak ini misal progresi chord nya perpindahnya 1 4 5 atau C F G biasa di sebuah lagu progresi chord nya seperti itu misal gitu ada juga yang progresi chord nya itu umum sekali C atau 1 6 4 5 atau C A minor F G kebanyakan di lagunya umum formasinya itu atau progresi chord nya itu C E 1 6 4 5 seperti itu ini gak cuman di C ya misal di nada dasar lain kita G sama juga 1 6 4 5 berarti 1 6 4 5 seperti itu tinggal dilihat nada dasarnya atau family chord nya seperti itu ya ada juga yang biasa berpola seperti ini 2 5 1 6 misal kalau gari C 2 5 1 6 seperti itu itu merupakan pola-pola chord yang umum sering digunakan oke kalau ada pertanyaan silahkan bertanya terima kasih itu seputar pengalaman saya dalam mengulik sebuah chord dasar ya chord lagu dasar semoga bermanfaat terima kasih 6 8 9 9 13 14 14 15 15 15 15 15 15 22 15